Kalau benar ada darah Rasulullah SAW, maka akan terpereksi pada sikap, pada ahlaknya. InsyaAllah seperti itu. Akan tertuntun dan terpimpin oleh darah suci-nya, kanjeng Rasulullah SAW. Meskipun tidak 100% mengikut dan meniru kanjeng Rasulullah SAW, karena kalau kanjeng Rasulullah SAW itu kan sudah dimaksum, adapun turunannya, itu hanya turunannya. Tentu saja ini seperti manusia umumnya, yaitu artinya itu masih ada kekurangan, ada dosa, ada khilaf. Tapi yang pasti, meskipun itu ada dosa, ada kehilafan, tidak begitu jumawah terhadap apa yang dia lakukan. Bahwa sikap-sikap yang dia tampakkan, meskipun ia terpleset oleh dosa, setidaknya itu lahir, nyia itu bersikap lembut, atau menjadi uswatun hasanah bagi pada lingkungan sekitarnya. Sebab memang seperti itu. kanjeng Rasulullah SAW itu kan uswatun hasanah. Diturunkan oleh Allah sebagai contoh toladah. Yang dimaksud pelita-pelita bumi, yaitu mereka-mereka itu membuat misi untuk perbaikan ahlaknya, sebagaimana juga, kanjeng Rasulullah SAW diutus ke bumi, inna ma'puhestu diutami ma'ka'rimal ahlak. Yaitu aku diutus ke bumi ini, ke dunia ini, yaitu untuk mengajarkan, menuntun, mencontohkan ahlak yang bagus. Nah, begitu juga dengan ahlal betnya ya, dengan ahlal betnya, dengan para turunannya. Mereka-mereka setidaknya itu ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu menitik ahlakul karimah, bukan kemudian, ya turunan, marajus turun, menafikan ahlakul karimah, dengan bangga dan jumawah, menampakkan ahlak-akhlak yang, menyimpang dari ajaran Rasulullah, cacimaki, menghujat, memfitna, memprovokasi, mengumpar kebencian, ya, permusuhan, pada orang, ya, secara individu, atau pada golongan. Meskipun, itu beralasan amar, ma'luf, nahi mungkar, itu kan juga ada, cara-cara yang, ya, baik, ya. Udu'u'u ila sabi lillah, ya bil hikmah, walum a'idzatil hasanah, wajadilukum bilatihi ahsan, diatur juga itu oleh, eh, Quran, ya, oleh, agama, oleh firman Allah, supaya kita dalam menyampaikan, jalan Allah itu, bil hikmah. artinya dengan taulat dan yang bagus, dengan perkataan yang bagus, meskipun kita juga itu, terpaksa me, apa, membuka, mujadalah, jadal, atau perdebatan diskusi, ya, musyakar, ya, pasal masa ilm, maka, seharusnya lah, tetap kita dalam, menjaga, adab-adab, bagaimana, diskusi yang bagus, itu ya, tidak saling menjatuhkan, tapi mengolah keilmuan, dan mencari, eh, kebenaran itu dengan ilmu yang, yang betul-betul bersumber, eh, maktabar, ya, bersumber kotain, bersumber yang pasti, ya, yang kuat, itu ya, nah, itu seperti itu, saya kira, ya, jadi, eh, juga, eh, saya, meyakini bahwa, kalau memang itu turun, saya yakin-yakinnya, tidak akan bisa, ya, hati ini, ya, iman kita itu, ya, kemuliaan kita kepada kanjeng Rasulullah itu, akan mengusik-ngusik tentang personality, ya, kanjeng Nabi, atau datunya, ya, apa, kecuali pada, pada ahlak lukir ima, pada apa yang diajarkan beliau, contohnya ini sampai mengusik tentang kuburnya, ya, dengan, eh, diperuntukkan syarat untuk memastikan turunan, eh, dengan membongkar kuburan Nabi, ini sangat luar biasa, saya kira, penyimpangan, penyimpangan pikir, ya, yang justru jauh daripada apa tuntunan, atau tanda-tanda darahnya Rasulullah, Assalamualaikum.